oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya berada di hutan apa ini pinus ini berada di hutan ada kandang kandang kambing ya lho oh ini suasananya nyaman banget lho punya kandang disini ini apa ada rampan ini hutan pinus lho di hutan ada kandangnya kita lihat terlebih dahulu ada beberapa kandang ini 1,2,3,1,2,3 4 kandang 4 kandang jawa randu pake PE ini pun ternak penyambak jual beli oh ternak penyambak ya ini ternak penyambak ini ternak penyambak ini ternak penyambak sampai dasarnya tanah ya lho sampai dasar tanah maksudnya enggak genjot jadi tanah kotorannya campur dengan sisai sapakan nanti akan jadi kompos sampingnya kayak gini jawa randu ini plus merah merah full merah tuh kayak gitu ini ada jemple-jemple ini kok babanya bertanyaan pak babanya bertanyaan ini oh disapa pun? ini merupakan lho pak ini juga akan lebih banyak itu walah lagi ini gak ada indukannya lho pakanya rambang tau pak ini juga rambang tapi saya sih rambang itu berpikir berpikir comboran orang di rambang ini campur campur comboran ini berpikir ini 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 gaun kan tapi ini lho 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 lagi nongko sama waru jauh nangka sama waru ternak di hutan pinus wajah ini segar, segar sejuk hampir lihat kambing berapa apa? hutan lagi? ini gini jenikan gak? dimanfaatnya buat kandang kalau ngaritnya berarti anjing lagi buat pakan ini oh pakan ini udah siap nih, kemarin ini oh disukaini telo telo ini gak? telo ini gak? oh telo isi, terus di kumri oh langsung diiris itu kerasannya cepet lemuh oh pakan ini apa yang bikin gemuk itu? telo ini juga breding ternak kan kakaknya siap kandangnya buatnya ini tapi gini sami mawan penting kan sakit dengan anak nih pak tergantung isinya pak gemuk-gemuk beneran gemuk-gemuk tuh dari anakannya pun juga terlihat bagus-bagus apa yang gak sama pak Hinton pak? belum gak? paling tapi ini jaringnya di sini dimanfaatnya pak? nah ini pun bermedal oh pun bermedal ini malah iya harus dimanfaatnya dimanfaatnya kok oh alah ini jaring jaring yang dimanfaatnya? dimanfaatnya jarang oh ini jarang? jarang oh jarang jual yang kecil loh ternyata kalau daerah sini jarang jual yang kecil jadi jualnya kalau sudah besar seperti di hari ayah itu fitul adha itu baru dijual jadi gak ada jual gitu gitu loh ya setiap peternak tuh beda-beda cara memutar uang ada yang mau milih jual di bakalan ataupun di usia 7 bulan ada juga yang ee ingin jual tuh di usia 2 tahun lebih ini indukan semua ini tuh ada pejantan tuh itu anak-an sendiri loh anak-an sendiri ini bedina sama anak kan agresif 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 tak liatin lor sampingnya apa ini hutan pinus hutan pinus di sini ada kandang 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 tuh disana tuh juga masih ada kandang lor ternyata disana juga masih ada kandang jadi cukup dengan hijauan saja sudah cukup gak pakai pakan beli gak pakai pakan yang beli cukup dengan hijauan karena apa ya kalau kita masih bisa beri pakan hijauan dan tanaka kita masih mencukupi mungkin juga menyesuaikan dari kapasitas kambing yang kita ternak itu cukup dengan pakan hijauan saja jika nanti kapasitas teman-teman itu lebih besar misalkan teman-teman pelihara 50 ekor itu baru teman-teman memikirkan untuk pembuatan pakan yang siap diberikan seperti halnya untuk pakan beli pakan beli itu jika kita melihara 50 ekor ke atas itu akan lebih efektif jadi bisa mengurangi biaya untuk tenaga juga pakan gitu jadi kalau cukup beberapa ekor saja dan memang di tempat kita masih memadai untuk cadangan pakan kita manfaatkan pakannya ini seperti ini daun ketela daun ketela dan daun pisang dan daun pisang ini juga bisa untuk pengawar racun jadi misal ramban kita kemungkinannya kemungkinan ada racun yang buat kambing tersebut mentem biasa kata-kata mentem itu bisa ditawar dengan daun pisang jadi itu gunanya kita mencampur pakan jadi ada misal kata-kata ada daun yang mengandung racun bisa kita tawar dengan daun lainnya seperti ini itu ini atapnya sebes itu terlihat ya sebes tapi ini pakai atap apapun tetep nyaman lor karena udaranya ya kayak gini segar untuk kambing pun juga kerasan tinggal maksimalkan untuk breeding kita nyaman banget pakai kayu juga pandangnya pakai kayu itu juga kayu cuma wadah pakaiannya pakai bambu jadi comboran beda-beda tiap peternak beda-beda comborannya kayak tadi yang video saya sebelumnya itu pakai begatul ada yang kasut kalau bapaknya Pak Ling Pak Ling ini pakai ketela ketela di cincang ada juga ketela yang direndam terlebih dahulu setelah itu diberikan ke kambing itu dipercaya bisa mempercepat untuk pengembungkan oke sekian aja video vlog pada siang hari ini jangan lupa tekan tombol subscribe jika teman-teman suka dengan video saya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih